Saya mohon dengan sangat Bapak lewat video call itu untuk didoakan Begitu selesai bilang baru kita turunkan Kemudian waktu yang harus dibakar, dikremasi itu kadang-kadang sedih Mereka jam berapapun 24 jam Bapak harus siap berangkat Iya, pernah juga kita makamkan itu hari Sabtu Pukul 9 itu setat, selesainya minggu Pukul 11 baru selesai Tanpa berhenti itu waktu 17 atau berangkat Akam yang digali dalam-dalam itu sudah sering Sudah waktunya pentingnya masuk, tidak muat itu sudah tidak kehitung Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat pagi Sobat Humas Selamat datang di acara baru kami Podcast Polda Jatim Sobat Humas, hari ini kita kedatangan tamu istimewa Beliau ini seseorang yang sangat inspiratif dan jiwa sosialnya juga tinggi Siapakah dia? Beliau adalah AKBP Sutiono Selamat pagi Bapak Selamat pagi Neng Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Sehat selalu ya Pak, Bapak kelihatan ceria sekali Ini sesuai dengan surat keterangan swab tadi yang kami terima Bapak dinyatakan negatif ya Pak Dua kali sudah dipaksin Alhamdulillah 12 hari Mbak Sutiono ini untuk lebih akrabnya saya panggil apa ya Pak ya? Biasanya panggilnya belakangnya saja Mas Oh, Pak Tiono Pak Tiono Oh, dipotong separuh Bukan Mas Tio ya Pak ya Nanti ngembali artis Ngembali artis ya Pak ya Ini Bapak sehari-hari berdinas di Direktorat BINMAS ya Pak ya? Iya Polda Jawa Timur Bapak di bagian apa Pak? Di bagian ini subdit BIN Satpam Polsus BINMAS Polda Jatim Yang menaungi Satpam itu ya Pak? Bapak Polsus Bapak Swakarsa Satkambling Oh, mantap sekali Sangat sibuk ya Pak Terima kasih Pak di sela-sela kesibukannya Bapak berkenan untuk hadir dalam acara kami Pak Siap Kok Bapak bisa mendapat julukan polisi jenazah COVID-19 itu gimana Pak? Ini julukannya mengerikan sekali Pak ini Pak Jadi begini Pak ceritanya itu Ceritanya gimana itu Pak? Kok bisa julukannya polisi jenazah COVID-19 itu Pak? Mengerikan ini Pak Saya denger aja takut Ketika tadi pimpinan saya bilang Besok mau wawancara Bapak polisi jenazah COVID-19 Wah, saya langsung ngelirin gimana ini? Ini ceritanya gimana sih Pak? Kok bisa begitu Pak? Jadi begini Pak ya Pada saat itu kan Memang ini gak enak ya COVID-19 ini kan Awalnya itu saya ingat betul itu tanggal 3 Maret itu 3 Maret itu kan di Malang itu 2020 2020 Maret Ya Posisinya sudah sore Pukul 5 beli Di mana itu Pak? Di Malang Nah itu kebetulan ada Saat itu Bapak dinasti? Di Kapsatintal Malangkota Pores Malangkota Oh saat itu Bapak dinasti sana Nah itu kan Pukul 5 Beredar viral banget itu 5 sore Pak? Iya Ada jenazah dari rumah sakit Suatu rumah sakit yang terkenal bagus Ini juga karyawan dari perusahaan terkenal Habis seum di Jogja katanya gitu Meninggal lah Pertama kali tanggal 3 Maret sore meninggal Itu kan dipindah dari rumah sakit 1 ke rumah sakit Malang Yang besar itu rumah sakit sepulah Meninggal Cuma waktu itu kan Belum ditentukan Apakah ini covid atau tidak gitu Cuma Dari ini Foto toraknya itu Kelihatan bahwa itu adalah Putih Ini diduga adalah Sama dengan kejadiannya di Wuhan Meninggalnya pun sama Penomia katanya Option apa? Saya nggak tahu itu apa itu penomia Pokoknya Pak ini harus hati-hati dengan iya Nah itulah nggak ada Kan dari rumah sakit itu kan Nanya meninggal Terus masuk Instalasi apa namanya Belakang forensik Kemudian diserahkan keluargan ini Minta tolong lah Kepada ini untuk bagaimana ngerawatnya Kok bisa Bapak yang ditunjuk ini Bapak ditunjuk atau Mencalonkan Pak saat itu Waktu itu kan Ada teman-teman dari relawan juga Ada PSD 119 Mahameru Ada banyak SDM di Malang itu Dan ini bagaimana Saya kebetulan kan Masuk di ini Gabungan relawan mereka Jadi kalau ada Bapak Mesti mereka kontak Oh jadi sebelum kejadian COVID ini Bapak sudah Sering memindah mereka Relawan-relawan itu Masuk dalam relawan-relawan itu Bapak jiwa sosialnya tinggi sekali ya Pak ya Mulai dulu di sini itu juga Mungkin yang dipolita tahu kan Dulu kejadian pertama DRS Sudah sering terlibat di sana Menangani yang meninggal Cuma meninggal ini kan harus Harus ada perlakuan khusus Nah ini saya Telepon salah satu teman Yang dokter forensik Itu dokter hastri Mbak ini ada orang meninggal Gimana caranya Ini perlakuannya sama Dengan yang kena HIV-AIDS Kata itu Hati-hati Itu bisa menulat Nah itu pertama kali Belum bisa ditentukan Karena kan Belum ada swab-nya Belum ketemu Cuma ini orang meninggal Hanya dilihat dari Ini fotonya itu Berkabut putih Jadi penangannya harus hati-hati Ya sudah kita malam itu Dimakamkan lah di sana Di mana di Malang Nah setelah itu Beruntun terus Gitu loh Nah orang kan taunya Loh kemarin yang Ngubur kan Pak Tationo Katanya Nah ini Akhirnya kan bingung Kita pertama kali ngubur Ada yang disolati Gak diadani Ada yang diadani Gak disolati Terakhir kan banyak juga Beberapa kali dikomplen Akhirnya Dari situlah mbak kita Sudah Kalau kini Sebelum ada Satga Sebelum ada Kita Setiap apapun yang meninggal Yang minta bantuan ke kita Kita bantu Dengan teman-teman relawan Karena belum ada Satga itu belum ada Itu tanpa penunjukan ya pak ya Jadi bapak Bapak karena Adanya warga yang dinyatakan Covid terus kemudian Meninggal karena Covid Terus kemudian Tidak ada yang berani mendekat Akhirnya Karena rasa kemanusiaan Bapak memberanikan diri Untuk Belajar saat itu juga Dan untuk merawat Si jenazah ini Dengan Dengan protokol kesehatan Seperti itu Bapak gak takut tertular pak Saat itu pak Ya kalau tertular Takut Tapi kalau gak ada Yang menangani mereka Juga gak mau Jadi lama Orang meninggal itu kan Ada yang di Bawa kolom sembatan Ada yang di Rumah Ini yang meninggal ya Yang sakit Pak ini sakit Itu udah batuk aja Udah telpon itu Kerang kering Kerang kering Itu capek Kadang-kadang Ini 24 jam kok Banyak sekali ya Orang sakit panas 3 hari Kan kita itu Ngambili juga mereka Untuk kita bawa ke rumah sakit Jadi yang Yang sudah Yang Beliau di rumah Tetapi kelihatannya Merasakan hal yang Tidak enak badan Telepon bapak Untuk dijemput Untuk diantar ke rumah sakit Padahal belum meninggal Belum meninggal Jadi bapak Ngambil yang sudah meninggal Dan yang belum meninggal juga Kemudian Itu kan kita Ada Di sana itu ada 119 itu Yang ambulannya kan banyak Terus bagus-bagus Udah kita Ikhlas aja lah Bantu masyarakat Yang perlu itu Yang susah kan ini Peralatan ini Karena dokter bilang Ini harus Tertutup Peralatan untuk Untuk ngangkat Untuk ngambil jenayah Yang masih baru Meninggal dimanapun Itu harus rapat Dan Untuk bajunya itu Baju APD-nya itu kan Nggak tembus air Padahal susah sekali Dan waktu itu Dicari baju yang jenis itu Termasuk maskernya Itu harus N95 Saat menjadi relawan Sudah termasuk Punya Bajunya itu pak Pengadaan sendiri Pengadaan sendiri Seluruhnya Jadi kami Sampai itu pak Sampai Sampai ada gugus Itu masih sendiri Saat itu ya Karena masih awal Karena ada yang memberi Tapi APD-nya itu Kalau dites pakai air Itu tembus Berobos Itu dipakainya berbahaya Kalau kita ngambil Yang tadi Yang meninggal Belum ketahuan Ini meninggalnya Karena apa Karena orangnya sehat Sakitnya cuma batuk Tiba-tiba Langsung meninggal Itu rata-rata Gampuan hidup Apa Pernapasan Itu Teman-teman di kantor Nggak takut pak Nggak hanya takut Nggak ada temannya saya Jadi kalau Kalau sudah Rapat itu sendiri Terkucil kan pak Takut Takut mendekat ya pak Takut mendekat Juga Takut itu apa Ini jangan ini Pembuah covid Padahal kita itu Sudah disemprotnya Tidak alkohol 70% 90% Setiap Setiap selesai Ngantar Disemprot semua Dan semuanya Sudah 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 Disteril Ganti baju Terus Setelah Setelah Jenazah itu Dimakamkan Bapak Disteril Bisa kembali lagi Ke polres Tapi temannya Langsung Menjauh Kalau Di ruangan Jangan mendekat Anu aja Pakai YoMeeting Kok depan-depanan Pakai YoMeeting Itu Itu Rambat Suka duka Tapi teman-teman Sudah Sudah Lihat Kalau Gak Ada Bapak Ini Siapa Ini Keamanan Bisa Kacau Ini Karena Banyak Masyarakat Yang Mengambil Sendiri Itu Sebelum Ada Satgas Itu Masih Belum Tertata Bagus Terima Itu Itu Hanya Berempat Kami Ada Satpam Satu Anak Sekolah Satu Saya Tama Relawannya Ini Belum Ada Anggota Setelah Setelah Bulan April Sekitar Tanggal 24 Siapa Yang Mau Ikut Ada Lima Orang Itu Yang Mau Bantu Dilatih Polisinya Bapak Dan Ada Lima Setelah Bulan April Jadi Nunggu Satu Bulan Dulu Bapak Pena Teman Maret Itu Tanggal Tiga Sampai Yang Mati Sampai Maret Sampai Sebelum Tanggal 24 Itu Kami Masih Sendiri Sama Relawan Yang Itu Baru Setelah Bulan April Baru Ada Itu Ada Banyak Ada Yang Gali Sendiri Yang Nguruk Sendiri Jadi Tugas Kami Banyak Itu Hanya Ngambil Membersihkan Mereka Yang Meninggal Itu Mengawani Kemudian Kita Masukkan Peti Dulu Tidak Ada Peti Mbak Dulu Itu Pakai Kantong Itu Body Bag Itu Jadi Kalau Sudah Body Bag Itu Untuk Ngambil Nanti Kita Semper Dipakai Lagi Dimakamkan Juga Sama Orang Gak Mau Dimasukkan Gitu Pak Ini Harus Tetap Kena Tanah Biasanya Body Bag Untuk Alas Kebetulan Yang Dari Atas Kan Jenazah Diturunkan Bapak Berarti Yang Merangkau Jenazah Padahal Itu Sudah Positif Meninggalkan Itu Ada Yang Meninggal Positif Ada Terkon Firm Positif Pak Positif Bagaimana Pake Level Yang Rapat Itu Terkon Firm Juga Sama Pake Yang Rapat Memang Cocok Lihat Jadi Ngeri Setiap 12 Hari Waktu Dokter Saya Pulau Anwar Ini Yang Membantu Membantu Pertama Sekarang Sakit Korek Korek Betul Betul Yang Paling Sedia Saat Memakam Itu Bagaimana Yang Bantu Cuma Berempat Aja Bermat Bermat Aja Pak Mulai Dari Menggali Kuburnya Menggali Orang Biasanya Setelah Digali Mereka Pergi Takut Setelah Itu Kami Masukkan Berempat Kita Uruk Seperempat Setelah Itu Baru Pak Sudah Aman Pak Disemprot Bapak Tinggal Ngerapikan Semprotnya Alkohol Sama Kalau Enggak Klorin Itu Membuat Sendiri Mbak Dari Potasium Kita Kasih Air Kalau Enggak Pakai Ini Hidrogen Peroksida Itu Beli Katanya Dokter Itu Ini Untuk Bersih Bateri Kita Tahu Namanya Apa Pokoknya Hidrogen Peroksida Nah Klorin Itu Yang Bulet Itu Dado Sendiri Perih Minta Ambulan Untuk Ambulan Yang Dipakai Jenazah Itu Perih Di Tangan Meskipun Sudah Pakai Itu Perih Di Mata Perih Di Di Tangan Kalau Tuhan Luar Biasa Korbannya Apa Korban Raga Ini Saya Tadi Pagi Itu Baca Sebuah Artikel Pak Jadi Artikel Itu Ini Pak Nah Ini Memang Betul Pak Sampai Ribuan Kalau Sampai Sekarang Ini Kan Saya Dengan Kok Penang Hujabnya Tetap Saya Iya Dan Karena Kalau Penang Hujabkan Harus Datang Kalau Diserahkan Orang Lain Tidak Mau Datang Jadi Kelih Siap Sabtu Minggu Saya Biasanya Kemalem Cek Mereka Apa Kekurangannya Apa Mungkin Kalau Sekarang Sudah 1380 Terkonfirm Berapa Ratus Positif Berapa Itu Mulai Maret Terhitung Jadi Kalau Dimulai Dari Maret Kita Sudah Terkonfirm Dan Probable Itu Banyak Tapi Kalau Ngitung Dari Bulan April Satgas Terbentuk Mungkin Kurang Tapi Kalau Kami Relawan Polres Itu Mulai Dari Awal Jadi Masih Bertahan Sampai Sekarang Jadi Lima Orang Itu Masih Sampai Sekarang Jadi Sabtu Kami Ketemu Biasanya Konsolidasinya Itu Di Makam Sukun Makam Karena Sudah Terbiasa Dengan Makam Akhirnya Tempat Rapat Dimakam Juga Pak Serani Sukun Itu Kan Bagus Makam Ditanami Kopi Ada Kegiatan Nunggu Apa Yang Dilakukan Tanam Kopi Di Makam Tanam Kopi Bapak Ini Dari Sekian Yang Bapak Tangani Kan Bukan Hanya Ratusan Jenasa Ya Pak Ribuan Pak Ini Ada Enggak Kendala Selama Menangani Jenasa Kendala Yang Paling Berat Yang Pernah Bapak Terima Bapak Dulu Pak Kalau Kendala Yang Awal Awalnya Dulu Sudah Kendala Rasanya Kita Ingat Betul Bagaimana Kita Melihat Orang Yang Meninggal Ini Banyak Orang Yang Banyak Jasa Meninggal Kadang 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 Kami Cuma Berempak Kalau Agamanya Dengan Saya Saya Masih Bisa Melakukan Seperti Agama Saya Bisa Tapi Kalau Sudah Agamanya Katolik Hindu Dan Sebagainya Itu Kita Belajar Dulu Doanya Dua Saya Mohon Dengan Bapak Lewat Video Call Untuk Didoakan Begitu Selasih Baru Kita Turunkan Keluarganya Itu Keluarganya Atau Pendidikannya Jauh berjauh karena enggak ada enggak ada yang berani kemudian waktu yang harus dibakar itu di kremasi itu kadang-kadang sedih seharus berdoa Bapak itu ya jadi Bapak menggunakan teknologi untuk memudahkan kesulitan itu ya Pak karena kesulitan di Bapak itu tidak tahu bagaimana cara berdoanya versi agama tersebut akhirnya Bapak menggunakan teknologi untuk video call kita tunggu sampai selesai selesai keluarganya selesai berdoa baru di kremasi gitu ya Pak saat tombol fire itu kan saya kan enggak pernah membakar jenazah itu enggak pernah itu kadang-kadang udah keluar air mata itu enggak tega gitu mau tombol firenya itu Bapak sendiri juga yang mencet tombolnya bukan petugasnya Pak kita kan tugasnya yang membimbing Pak mali ini ini perwakilan keluarga maka bapak berdoa selesai maka bayernya ditombol itu pakai apa tangan itu pakai jari itu sudah seperti itu nunggu dua jam nanti sampai selesai baru pulangnya diambil baru nanti Bapak juga yang ambil Pak bareng-bareng dengan petugasnya karena akan kita enggak tahu mana yang tulang mana yang bekas badan itu kan enggak tahu ini Pak yang bekas daging ini ini tulangnya gitu itu baru di nanti berarti petugas kremasi ya Pak ya betul jadi banyak kendalanya ya seperti itu karena waktunya hujan enggak ngerti dan makam di malam tidak seperti daerah lain dikumpulkan makamnya kan geografi nya naik turun-naik turun itu kadang-kadang kita sudah jatuh pokoknya luar biasa membawa karena orangnya kan berat orangnya enggak sama kalau yang beratnya orang yang kecil ringan kalau yang sampai 120 kg ada yang 150 gram apalagi anak kecil bayi itu kan kita enggak dipikulkan biasanya pondong sendiri itu kita ya kita pondong itu ada bayi juga Pak bayi juga kovita kopi juga baru lahir jadi Bapak menggendong ini dari rumah sakit dari turun ambulan sampai-sampai tempat itu sampai ke yang lahatnya jadi kadang-kadang protokolnya ini harus dipetih enggak boleh dibuka tapi keluarga itu setelah sampai sana enggak mau kadang-kadang harus tahu jenayahnya harus digulungkan ya padahal itu sebuah resiko yang sangat bisa untuk relawan ya Pak yang kita sudah waduh kalau mau enggak mau daripada terjadi hal-hal yang keluarganya enggak beriak sebagainya kita lebih lebih sulit lagi iya kita kan sudah akhirnya iya memberankan diri untuk itu itu korbannya maksimal sekalian gitu ya Pak ya menisan gitu tenteranya itu iya ya sedih sekali kalau sudah melihat yaitu tadi kita kadang-kadang yang sulit kan seperti ada salah satu bang ini yang kepala bagiannya meninggal itu dikuburnya tengah malam ini nguburnya cepet mbak tapi membojo ibunya istrinya untuk pulang lebih lama dari makamnya karena ibu ini enggak tega melihat suaminya tuh ditinggal kayak belum meninggal aja gitu jadi kita kadang-kadang lebih lebih sulitnya sebetul karena enggak ada lagi yang banyak orang kayak ngantar gitu kan enggak ada seperti itu kalau itu kan jenazah covid Pak ya malam pun mereka minta dimakamkan malam pokoknya harus tidak mau tahu pokoknya enggak mau malam ya malam apalagi dulu aturannya kan 4 jam atau 5 jam setelah meninggal harus dimakamkan jadi mereka jam berapapun 24 jam harus siap berangkat Iya pernah juga kita makamkan tuh hari Sabtu pukul sembilan tuh setat selesainya minggu pukul 11 baru selesai tanpa berhenti tuh hampir 17-14 jenazah jenazah Pak itu hanya malangkota top belum yang lain yang kita siapkan kita peti itu terus bapak ada istirahat itu belas itu enggak ada istirahatnya jadi selesai ngambil terus gitu terus makannya Bapak gimana enggak boleh terbuka selama-selama kita selesai itu enggak enggak buka sama sekali enggak enggak diperbolehkan jadi Bapak tahan harus makan 8 jam 12 jam enggak makan pula sudah harus tahan harus tahan makan tahan ke kamar mandi juga ya itu kan kewanas tuh seragam jadi kalau kita sudah terjun di situ ya harus resiko itu kalau itu dilanggar ya resikonya kita masih tertua makanya enggak banyak yang ngurut yang ngambil yang rawat itu enggak banyak hanya paling dua atau tiga orang lah yang lain yang bagian bawah itu kan sudah dipetih sudah di plastik dari sebagainya itu relatif aman tapi yang yang pertama tadi yang ngambil dari ruangan bertekanan atau ruangan yang meninggalnya di masih di apa di ruang-ruang yang bertekanan itu resikonya sangat luar biasa kadang-kadang perawatnya juga sudah lelah Mbak mana Mbak yang meninggal di ruang-ruang sana Pak itu itu belum di kamar jenazah kita bawa ke kamar jenazah yang paling sedih ya pada saat kita mau memakamkan itu ya di situ kadang-kadang sedihnya tuh nggak enggak ada yang bantuin sampai pemakaman enggak bantuin tuh yang paling terasa padahal orang itu kan jasanya banyak Hai termasuk juga dari teman-teman TNI juga ada meninggal minta bantuan itu kan kita yang menata seluruhnya mereka upacara selesai kita yang melakukan pemakaman sampai selesai gitu Pak ketika bapak ngambil jenazah di ruang perawatan itu kan istilahnya kan disana itu kan luar biasa ya Pak ya resikonya kofit itu Bapak setelah dari situ itu kira-kira minum apa Pak biar sampai sekarang itu Bapak tetap sehat Pak ini karena luar biasa nih Pak kalau minum itu apa ya Mbak ada resep khusus kira-kira susu itu kalau makan saya jarang kalau makan dari ini jarang-jarang makan makanan cair itu puasa enggak puasa tapi makannya itu itu apa ya makanan cair gitu makan itu hanya tertentu paling ikan protein itu Pak ini kan selama seperti tadi Pak Bapak kan berarti kan tidak pulang ketika merawat 17 jenazah satu hari satu malam itu keluarga gimana Pak itu Pak keluarga telepon aja kadang-kadang nangis gitu takutkan kalau mati gimana anaknya masih kecil-kecil 4 jadi saya nggak ketemu ya protes tapi kalau protes bagaimana saya ini membantu orang jadi mulai bulan Maret itu saya pulang itu baru bulan September setelah saya dari Maret September Pak ya itu saya sudah nggak terlalu jadi lewat ini aja lebih bangta ya kalau ada tempat tinggal ya kamu kan tinggalnya semangat itu kan diambulan terus diambulan ya gimana kita standby-nya disitu mengerjakan sesuatunya disitu nggak takut pakai ambulan terus ya sudah menyatu nggak takut sama sekali itu kalau ngantor apel pagi masih tetap banget tetap tapi begitu nanti selesai apel jam tiga itu kan masuk ambulan lagi sampai selesai nggak pernah ada kejadian apa Pak diambulan misalkan pas bapak istirahat diambulan tiba-tiba ada yang tok 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 paket hahaha enggak ya yang terasa itu bahwa ambulannya itu lain-lain gitu siap yang seringkali itu ambulan itu apa ya hidup sendiri kebel sirine punya sendiri tuh seringkali ya ada sih gitu tapi itu karena konsetnya saya bilang konset ya kejadian-kejadian aneh ya ada simak makam yang digali dalam-dalam itu udah sering sudah waktunya pertinya masuk maka nggak muat itu udah nggak kehitung udah sudah tiba-tiba apa dimasukkan kayunya patah itu juga nanti saya beri videonya sudah enak-enak tiba-tiba patah itu saya pernah dengar informasi katanya Bapak waktu itu merawat jenazah kovid mulai dari memandikan mengkavani membawa dari rumah sakit sehingga makam mengadani hingga nurunkan jenazah dari atas ke bawah Bapak yang masuk ke liang duluan ternyata kejatuhan peti itu karena yang dibawah kan enggak yang yang di atas tuh nggak kuat dikira peti itu kan lebih gampang licin ada plastiknya Oh ya itulah kejadian itu kadang-kadang kita tata keluarganya yang kurang gini itu akhirnya setelah itulah ini harus pakai cara ini gimana supaya kita tidak ada ada yang di bawah peti yang pasti cuma ada jadi Bapak turun dulu ya turunan peti matanya sekarang akhirnya sudah enggak gitu udah pakai tali aja pakai ini jadi pakai besi atas bawah itu tadinya ya pakai bersama dulu diprotes keluarganya Mbak ya jadi Bapak enggak boleh rela untuk betul sudah saturun aja daripada diprotes tapi kan awal-awal itu kita pakai kantong jadi kantong itu juga sering begitu kita talinya itu kantongnya itu kan ada kualitas bagus dan tidak begitu diambil patah itu ya kita terpaksa yang dibawa itu keburuan itu ya berkali-kali juga keburuan bukan keburuan kejatuhan durian kejatuhan juga jahat covid Pak kadang-kadang kan udah kewana selama keluarganya yang protes Pak kurang gini kurang miring kurang ini asli gimana kita juga kita buka itu kan ya lain-lain ya ini bukan mukrim ada yang perempuan ada yang lagi-lagi kan kita kadang-kadang gimana ya untuk menyembatkan masyarakat tidak protes kadang-kadang Pak ini saya lapisi bawahnya kadang-kadang enggak karena kita juga harus ada prokes di itu kan jenayah tidak boleh dekat dengan sumur jaraknya harus sekitar 500 meter dari pengukiman harus sekian meter itu kan makanya kita selalu kontak dengan orang-orang di sana gila apa di Pak carikan yang jaraknya jauh dengan rumah ada Pak tetap ada tapi tempatnya di pinggir sungai ya itu yang susah kan enggak boleh dekat air ya Pak ya tidak boleh dekat sumurnya masyarakat makam di Malang itu kan yang peta-peta dengan rumah rumah dengan sumber air juga makanya kita alasannya kita kegalkan muka siapa plastik bawahnya itu biar kalau pembusukan ya sudah enggak kemana-mana di dalam kantong mukanya aja paling kita tempelkan di tanah-tanah gitu yang dikasih tanah-tanah gitu ya Pak ya pernah ada warga yang menolak Pak seringkali direbut diserang itu sering enggak yang warga disitu menolak pemakaman untuk jenazah kok enggak ada cuma gini Pak kalau memakamkan jangan siang Pak kami stress orang wing-wangwing sehari bisa lima kali empat kali itu kan makamnya sama misalkan orang-orang daerah misalkan ini orang sukun itu ada kampung narubuh kan makamnya kan lewat kampung itu Nah kalau sehari lima 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 kali wangwing-wangwing lewat situ ya masyarakatnya stress juga bukannya membantu malah ngumpet Pak kalau makam kan malam saja Pak terus sambungannya pakir di jalan jauh sana didorong aja Pak ke dalam makam itu itu sering itu pada jangankan dorong ini saya ini sudah bertarung nyawa pandangan seperti itu ya Pak ya dalam hati jangan kan siam malam ini waktu istirahat saya sudah bertarung nyawa kalau bukan timnya ini Pak Tiono di di protes rumah sakit kenapa kok bukan timnya itu pernah itu juga akhirnya kami yang datang karena Pak kalau nggak pengalaman nurunkan peti itu kan miring-miring halus gitu meskipun sudah jenazah itu enggak boleh kalau pakai tangan empat orang kan kadang-kadang kiri-kanan kan petinya gini-gini Mbak apa ya goyang-goyang itu mereka juga udah komplim kadang-kadang kok nggak ikut Pak Tiono di mana saya saya lagi melaksanakan tugas nanti Pak saya bantu lagi gitu menolak halus itu gimana mereka orang juga butuh istirahat hahaha enggak diberi istirahat sehari bisa sampai 17 jenazah bisa dibayangkan saya juga perlu istirahat Pak saya bukan robot tapi kalau bukan Bapak mereka nggak percaya Iya seringkali dari begitu mana Pak enggak ada kok inget kok tahu itu padahal kita kan rapat Iya kok tahu kalau itu Pak Tiono iya kadang-kadang seperti itu kadang-kadang ditulisir sama pakai spidol m6 itu itu yang mungkin yang membuat akhirnya warga itu ketika jenazahnya dinyatakan covid kemudian dimakamkan pandangan protokol kesehatan mereka ikhlas mungkin karena itu ya karena yang rawat betul itu itu tidak ditayamung kan gitu jadi mereka percaya bahwa kalau ditangani timnya Pak ini betul-betul itu mereka menyaksikan melihat kita korban baju juga jadi itu enggak di Bapak mandikan iya dimankan kan ada alat alat-alatnya itu kan ada cairanya kalau pakai ini kan betul itu ditaruh di air nanti disiram bajunya kan sobek kan gitu kan terus habis itu nunggulah berapa menit baru kita ini kan pakai ini Mbak apa sarung tangan steril itu yang panjang-panjang ini pakai jasujan masih pakai apron dengan panjang ini rapat cuma akan ruangnya itu tertutup dan disemprot sama teman-teman itu pakai apa namanya yang alkohol itu alkohol yang 80-90 persen jadi gimana rasanya kan tapi harus cepet gitu ya keluarganya kalau enggak gitu kan marah-marah nanti kita keamanan ketertiban kan tergaguh apalagi toko masyarakat Mbak waduh semuanya kumpul pengen-pengen membawa gitu udah toko masyarakat itu udah pernah kejadian jenazahnya itu direbut keluarga gitu pernah juga dia mau diambil cuma saya beri pengertian itu diserahkan cuma kan sudah rame nya duluan Mbak jenazahnya itu mau diambil bahwa Hai bawa pick up bawa keranda mau diambil cuma kan belum diambil akhirnya saya ngambil saya membawa saya bawa ke saya mulai luar untuk dirawat di sana ditunggui anaknya itu kita punya juga nggak apa-apa sebenarnya jadi keluarganya tuh menyaksikan menyaksikan prosesnya Bapak merawat jenazah itu seperti apa gitu ya Ternyata juga nggak bisa merawat kemandikan juga bingung gimana ini Pak gimana Pak lah ya toh angin atau sampai gitu makanya kalau nggak bisa kalau nggak bisa merawat jenazah ya jangan di sudah secara yang psikologis kan mereka juga ini Bapak saya lemes dulu udah duduk di bawah menangis terus akhirnya malah nggak ikut merawat jenazah yang nangis juga merawat jenazah juga tambah banyak yang dirawat yang pingsan lagi begitu dibuka nih Bapaknya langsung blok pingsan akhirnya gimana ya ini mengerawat yang banyak ini sebenarnya ngerawat jenazahnya ngerawat keluarganya juga ini kan sesuatu yang sangat beresiko tetapi sampai sekarang Bapak alhamdulillah sehat ya Pak ya ya Alhamdulillah saya nggak pernah positif malah yang ikut-ikut itu pernah positif nggak pernah positif ya karena satu tidak punya pernah punya riwayat penyakit istilahnya kan gitu terus pola hidupnya harus dirubah banyaknya itu kita konsertinya protein terus kita tidak apa yang baik harus betul-betul kalau nggak boleh misalkan kita nggak boleh terbuka ya nggak boleh gitu jangan waduh nggak popo itu tidak boleh makan seenaknya tidak boleh pegang hidung di pengamatan nggak boleh nggak boleh kalau dokter itu yang membuat kita itu sampai sekarang Alhamdulillah masih tetap sehat ya Pak ya Iya tapi kalau teman-teman relawan ya tetap kalau nggak ada APD ya kontak dan ini habis sepatunya APD nya menipis menghubungi Bapak ya masih untuk dikirimkan carikan dibantu mereka udah satu tahun tiga bulan Maret sampai sekarang permaret aja udah satu tahun Mbak ini Maret April Mei berarti udah Maret satu tahun tiga bulan kumpul bersama-kumpul bersama dalam bertarung nyawa Sampai sekarang Pak itu enggak 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 sebagian orang berani lupa seperti itu Pak yaitu nekat sekali ya Pak ya kita akan demi apa Mbak keamanan ketertiban masyarakat enggak komplain kan seringkali menimbulkan masalah itu kan karena mereka itu enggak percaya kalau jenayahnya itu copy kan gitu kedua mereka kadang-kadang enggak percaya masa ini jenayahnya apa dirawat secara benar apa tidak itu dimak disolati secara benar apa tidak itu yang yang mereka tahu kalau mereka udah tahu mereka ikut Pak kita sholati di sini gitu mereka ikut Pak kita rawat bersama ikut tapi kita kan harus nyudain pakaiannya dan peralatannya itu biaya malah nambah lagi kan mahal itu kalau biaya untuk enggak ambas tapi mereka ini yang mau ikut terlibat untuk menyolatkan mereka sendiri bagaimana Pak pakaiannya itu kalau sudah kita rawat itu sudah masuk di body bag atau sebelum kita masukkan berikan biasanya kita lapis body bag itu kan sudah aman sudah artinya sudah dari ruangan yang enggak boleh orang masuk tadi kita udah masuk ruangan biasa boleh itu disitu disolatan di ruang jenayahnya itu luas ada yang tempatnya memang ada tempat jenayah setelah dirawat ada tempatnya Hai itu disitu kita sholatnya mimpin sholat ya saya juga yang ada yang kau mati ketau gitu saya ini hiran ini kan relawan seharusnya beliau kan beliau yang ditunjuk untuk mengantarkan jenazah sebetulnya jenazah dari dari rumah sakit hingga ke pemakaman tapi ini merawat ternyata dari mulai memandikan menyolat mengkavani menyolati memasukkan mengadani ya Pak ya betul menguburkan menguburkan sampai kejatuhan juga menggendong juga menggendong jenazah juga Pak lengkap Pak lengkap ya vitaminnya itu aja dirubah kalau tadinya kita sering mau dimakan kurangi makanya dinaikkan artinya apa ya proteinnya dibanyakan kalau saya itu ya walaupun iku ikan pindang murah kan ikan protein untuk menjaga imun-imunnya Bapak ya kalau yang ambil yang ambil dari makam dari rumah sakit sampai sekarang tetap temen-temen yang dulu gabung saya belum belum ada yang mengganti bagian mengambil dari dan mengambil dari rumah dari meninggal di jalan meninggal kemudian di rumah sakit sudah kalau bagian menggali dari rumah masih masih kondisi maaf masih posisi hidup di jalan meninggal sering antri di 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 ini diapa ini kan sudah sakit tapi sudah kelihatannya udah memburu bapak udah nafasnya berat itu antri di apa ya di untuk untuk cari rumah sakit untuk nunggu ruangan penantri itu disitu meninggal Hai itu saya langsung ya Allah sudah enggak ada segitu ada juga yang kita bawa di jalan di maambulan itu udah meninggal juga terus gimana Pak kalau yang seperti itu Pak bahkan keluarganya ikutkan jadi kita buin kok sudah tidak ada itu enggak percaya ibunya yang yang keluarganya kalau udah enggak ada ternyata ya kok itu luar biasa gitu seperti itu terakhir jadi kita itu sepanang itu ya lihat belakang ya kadang nyopi rambulan kan kita juga melirik ke belakang ini apalagi kalau Sabtu minggu itu sudah Bapak Sabtu minggu itu juga satu minggu juga enggak pernah enggak pernah ok itu 24 jam enggak pernah ok jadi ya kerja merangkap kasat Intel ya tetap jalan disitu juga demo tetap semuanya tetap berjalan tapi kok bisa gitu kan karena yaitu tadi kan kota itu kan enggak terlalu luas sesuatu yang bisa langsung turun bisa lampu terjun cuma yaitu peralatan mobil itu seperti rumah sakit semua ada Hai pernah Pak waktu Bapak kan disela-sela Bapak sebagai relawan yang merawat jenazah seperti itu terus kemudian Bapak pengamanan demo tiba-tiba dimasa dari demo itu ada yang tahu Bapak pernah pernah merawat jenazah dimana itu kan Pak Tiono yang biasanya memakamkan jenazah kovid lari pernah jadi saya ada demo itu ada orang meninggal tapi teman-teman itu enggak ada orang jadi saya dijemput di area demo itu ganti baju disitu setelah itu 14 makam kan setelah itu diantar lagi tempat demo lagi itu jadi kita disempur lagi ganti baju lagi terus jaga demo lagi itu ya beberapa kali seperti itu dan izin saya bilang yang sama kabak saya anu dulu apa ini makamkan dulu saya berangkat dengan setelah semakamkan diantar lagi ke tempat demo tadi untuk jaga untuk jaga demo lagi untuk apa mantau demo lagi itu badan apa besi nanti bisa ditanya teman-teman apa betul seperti itu ada tapi kita kan takut juga temen-temen itu kan kadang-kadang anak muda yang begitu kalau nggak kita keras itu ya takutnya kalau ketularan itu ada yang ketular itu dua hidup lama sekali nggak sembuh tim saya itu Hai tim yang khusus tadi situ kena dua orang yang temuk sama kursus itu hampir empat bulan itu baru negatif Bapak setelah sekian lama menjadi relawan Pak Hai itu ketemu keluarga kapan enggak pernah hingga sekarang 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 udah kan sering Sabtu itu kan relawan anggap aja udah setahun ya Pak ya berarti stasa selama satu tahun itu enggak ketemu enggak ketemu sama sekali sama sekali yang Maret itu mereka yang takut atau Bapak yang ditakuti Pak hahaha ketemu saya takut saya mereka pulang juga takutnya nanti kena akan gitu terus kita juga Hai at bayat enggak bisa meninggalkan tempat karena yaitu banyak orang yang sakit yang harus masuk rumah sakit untuk dijemput terus yang meninggal juga banyak kan yang meninggal itu kan orderannya kayaknya di Malang kota kalau malang meninggal di Surabaya orang Malang nggak ada yang ambil kita juga yang ambil bapak juga yang ambil jam 11 tuh beberapa kali hari saya ngambil di Surabaya 11 malam Pak Iya jam 11 itu kan seperti kita ambil dua jam PP 4 jam jam 3 jam 4 langsung kita makamkan di malam itu sobat rumah ini luar biasa berapa kali itu di rumah sakit ini saya sebetulnya heran tapi juga tahu sendiri karena beberapa kali dari Ores Malang kota itu dulu sering mengirimkan laporan tentang penanganan jenazah kofit dan beliau terus yang muncul jadi kalau saya heran-heran tapi juga sangat percaya karena saya tahu sendiri dokumentasi-dokumentasi dari Bapak Tiono kan banyak itu ada orang yang meninggal di Surabaya kebetulan warga Lamongan disana ditolak bingung kan dia sudah bawa aja ke Malang sudah karena dia juga warga Malang kan otaknya warga Malang meninggalnya di Surabaya KTP nya di ada di ya itu ya udah karena warga itu akhirnya karena dulu pernah lahir di Malang Malang udah bawa saya izin Pak Pak Satgas untuk bisa dimakamkan di sini aja di Malang di keluarga sebesarnya kan susah ini KTP ini sebenarnya luar biasa itu kadang-kadang ini KTP nya mana ini meninggal di Surabaya kan kita ambil kita bawa pulang ke Malang termasuk dari rumah juga pernah ada juga yang dari meninggal di berita kita bawa banyak sekali ada juga yang dari Jawa Tengah kiriman dari Jakarta sudah ngorder itu sudah kita siap tinggal hitung waktu jamnya berapa yang yang penting jam kerja tetap kerja nggak pernah ke malam Hai padahal teman satu kerja lari semua-lari semua tapi ya itulah jaman itu kan teknologi kami ada di situ tapi depan udah Pak pakai ini aja Jumatnya wakil depan ruangan pakai Jum saya takut masuk ruangan Bapak itu ada Bapak sebelum keluar setelah belakang pelaksanaan pemakaman itu sudah disterilkan dan kami juga memang waktu itu awal-awal itu kan memang luar biasa takut jenis luar biasa jadi waduh ada info aja ini belum tentu copy dan tidak itu sudah luar biasa keluarga itu ribut itu waduh kita kan ada peraturan Menteri Kesehatan apabila orang itu meninggal belum jelas sebagainya itu kan dimakam kerja protokoler jadi kadang-kadang kita untuk memutus itu rumah sakit juga pakai apa sistem informasi rujukan itu kan kami ada jadi kalau rumah sakitnya malam penuh semua ini Bapak ini adanya di Tulung Agung kita ngantar juga sampai Tulung Agung sana untuk dapat kamarnya itu Hai jadi gimana ya saking-saking banyaknya waktu itu sekarang enggak ada lagi luar biasa sampai jadi itu bukan hanya perawat jenis apa namanya jadi untungnya ambulannya itu kalau di Malang itu kan gede-gede bagus-bagus jadi bisa tidur bukan ambulannya kecil-kecil jadi rumah bapak rumah disitu ya Hai jadi enggak diprotes sama Pak wali kota boleh dipakai ini berarti kalau Bapak julukannya dijuluki polisi jenazah kofit berarti sampai kalau ada yo meeting dengan kasat seluruh Indonesia itu saya yo meetingnya ya di ambulan itu kenapa kasat malah kau di ambulan nanti yang barang rima pas yang di ambulan ya Allah luar biasa ya Pak ya pengorbanannya ya Pak Bapak sudah mengorbankan ibaratnya akan bertaruh nyawa berkorban waktu berkorban nggak ketemu keluarga korban lagi Pak sosial mental di jauhi teman-teman ya Pak ya awalnya itu itu memang enggak tahu enggak kalau saya kasatkan rapet terus gitu tiba-tiba itu enggak tahu pada saat lelah itu kan dimakam itu ya namanya teman-teman wartawan semua itu kan kadang-kadang pengen meliput lagi tukar ketiduran pasti jadi foto itu yang nyebar itu agar banyak orang tahu ternyata salah satu yang memakamkan pada kasat Intel ada polisinya disitu padahal sudah dari awal dari ratusan jenazah itu baru ketahuan itu sudah hampir 76 76 jenazah di bulan Maret Bapak makam kan baru ketahuan kalau bapak itu polisinya tadinya enggak ketahuan rapat terus kan luar biasa ngumpetnya itu mulai April mulai Maret sampai April itu bertahun-tahun Juni itu baru rame kan gitu bulan-junian infonya bapak juga yang mengadani ya Pak ya di situ ya Iya dan karena awal-awal juga sholat jenazah itu juga saya kadang-kadang yang saat sedikit saya juga kebetulan saya sering sholat jenazah kemudian ada lebih komak itu sudah sering jadi kita harus menjaga apa yang istilahnya mereka itu pun menggunakan protokol kesehatan mereka tetap prosesi dalam keagamaan itu tidak ditinggalkan ya bayar itu mereka yang semua polis apa masyarakat itu itu disitu kalau yang di tangannya betul kan orang meninggal itu tayamu ini kan orang meninggal itu kan tak bersih mbak Hai kata kotor sekali lagi kadang-kadang kita buka itu kan ya namanya orang meninggalkan gencing disitu Bapak juga yang bersihkan iya iya siapa lagi jadi gimana Mbak kita akan sampai kita akan sobek semua bajunya kan kelihatan langsung kita gulung bajunya kita masukkan keresekan kita semprot itu jadi seperti itu awal itu nggak percaya orang ya lihat aja kalau pas kita lagi ngerawat jenazah itu sampai di rumah itu malam ada juga orang tamu mbak tuh bertamu kemalang meninggalnya kita juga yang ambil yang apa memandikan dirumah keluarganya kan takut kalau orang ini nanti kena kofi dan kok matinya itu mendadak ya kita yang dimintai untuk untuk merawat mereka setelah kita semprot kita masukkan kantong dan itu kan sebelum ada itu sebelum ada Satgas dan sebagainya di bulan Maret Satgas itu muncul dengan di bulan abel terbulan April atau bulan Juni mungkin sekitar itu jadi kalau enggak polisi yang ambil alih awal ribut terus mah berebut rumah di rumah sakit sembilan rumah sakit besar di malam kan banyak yang merawat pasien pasien-pasien sesak nafas tuh kan rumah sakitnya itu enggak campur sendiri di belakang itu kalau enggak pokoknya tempatnya itu selalu di belakang jauh dari jadi bapak yang saya sendiri rumah sakit itu baru Bapak bawa ke salah satu rumah sakit yang punya peralatan memandikan itu enggak semua rumah sakit punya Oh enggak semua rumah sakit Pak yang punya alat memadikan dah jadi malang itu yang punya ya hanya Asia kemudian lavalet kemudian mana itu ya saya pulau Anwar sama supraon itu punya tapi biasanya kita kalau mereka Pak ini positif mereka akan kadang-kadang kenapa kalau positif suruh ngambil ya mungkin enggak punya pengolahan limbah atau apa saya juga tidak tahu ya kita ambil jadi itu memang perlu teknis khusus tempat khusus dan pengolahan pengolahan airnya kan airnya itu secara khusus juga iya enggak sembarang gitu makanya tidak semua rumah sakit yang punya pengolahan dipalnya yang sempurna mungkin gitu makanya di rumah sakit saya pulau Anwar juga tempatnya untuk mandikan yang tuh khusus dibuatkan sendiri khusus campur dengan meninggal reguler lain saja meninggal itu ada yang meninggal normal ya yang biasa ya itu sendiri dipisah jadi yang set memang intinya sedih semua nggak ada yang bahagia kalau merawat rumah sakit kopi nggak ada yang nantar itu lupa ya ada yang dampingi nggak tuh bantukan semua jauh-jauh dari jauh aja keluarganya itu ya keluarganya untuk memastikan ini benar-benar dilakukan dirawat secara agama gitu kan kalau sekarang sudah ada satga sudah sudah terlatih lah ada latihannya awal-awal siapa yang melatih saya ini nggak bisa berkata-kata mau nangis gimana gitu karena seorang relawan yang sudah mempertaruhkan ya Pak ya istilahnya tetapi juga merawat pengorbanannya ini terlampau banyak Pak itulah Mbak yang dulu kadang-kadang ya sering kamu kan usianya ini sudah di atas sampai 50 ini sudah 50 mungkin beroktober nanti kan masih berarti waktu ikut kemarin yang terlibat dalam itu masih 48-49 ya jadi ya Alhamdulillah Mbak sakitkan tidak menyari waktu penyakit menjadi kotak jadi enggak enggak ada apa istilahnya apa ya Kak bilang punya komorbit gitu yang paling berbahaya kalau disitu punya tipes aja berbahaya Oh gitu ya karena nanti kalau sudah kena lama itu sembuhnya atau demam berdarah teman itu dua karena ada yang kena dua itu karena dia pernah satu-dua berdarah satu tipes akhirnya virusnya malah menyatu makanya lama negatifnya Hai timbul yang baru-baru anggil keluarnya teruntung sampai kejatuhan peti pun Bapak masih sehat enggak canteng enggak apa-apa luar biasa pak kejadian peti pokoknya aduh mbak keluarganya tahu beres semua ya Pak ya pokoknya beres aja karena mereka akan susah mbak orang susahkan ya intinya sudah nangis mereka yang keluarga yang dicintainya sakitnya itu enggak pernah lama sebentar tiba-tiba di bawah lusa sudah nggak ada kita yang bawah itu waktu itu masih ngobrol tiba-tiba sudah nggak ada ada sebelumnya itu bapak yang jemput dari rumah masih sehat masih sehat masih sehat di rumah sakit Bapak lagi yang ngambil diantarkan meninggal lagi itu merawat juga jelasannya merawat juga lu ini kan kita yang ambil kemarin kok sudah tidak ada seperti itu padahal dinyatakan kofi tembak iya kofi itu pokoknya intinya kalau kok itu waktu awal di rumah itu panas naik tinggi-tinggi itu sesek yang banyak itu yang buruk itu udah sesek batuk itu udah rata-rata gitu banyak Bapak jemput itu ya kalau cuma masih nggak bisa nyium nggak bisa itu masih kuat bisa mudah tapi kalau yang orang sosial 50 yang punya kemudian kalau udah sesek seseknya itu beda dengan orang sesek asma itu beda harusnya nyengol-nyengol gitu Aduh ini sudah buruk teman-teman berapa gitu ini buruk dan kita sudah pakai nama tiga ya jadi kalau sudah buruk gitu levelnya sudah level paling rapat kita ngambilnya Hai enggak ada selaju muka bahkan ngomong aja kalau nggak bengok itu enggak ketutup enggak ada kan lima baru masker lagi kesehatan baru kita pakai ini apa baju yang tanpa ada lubangnya sama sekali baru pakai kacamata helmnya itu baru kita ambil pakai bahasa isyarat aja itu berarti ngomong dengan nada keruk nada kencang itu enggak tembus kebiasaan sampai sekarang takutnya masih ngobrol sama anak buah gini kebiasaan ada Bapak ini kenapa ya kebiasaan kebiasaan kadang-kadang gitu enggak aja nggak saja ya Pak jadi merah sendiri padahal cuma ngomong apa ya makanya hati-hati betul pokoknya urusan kau itu enggak kita sebelum menolong orang safety kita itu harus didulukan padahal gini Pak yang namanya bukan retawan seperti saya itu ketika ada seseorang yang dinyatakan positif itu kan sudah langsung menjauh itu kan otomatis gitu kan reflect itu gambar ini Bapak langsung malah mendekat gitu saya membantu padahal sudah nafasnya sudah sudah sangat mereka harus ditolong siapa tahu masih bisa ditolong ini yang susahkan harus komunikasi kan di dalam sistem informasi rujukan rumah sakit kita harus cari rumah sakit mana yang masih kosong nerima kadang-kadang juga iya akan ada aplikasinya itu Pak ini masih bisa nerima enggak enggak ada ke ruangan bertekanan ada ruangan itu enggak bertekanan dengan itu cirinya pastinya begini-begini itu perlu ruangan bertekanan gitu cari lagi rumah rumah sakit yang terdekat dengan malang yang masih kosong itu Bu ini adanya di Blitar itu ibu mau enggak enggak papa kita kontak langsung terkirim ke sana pernah ada keluarga yang misalkan gini ketika Bapak sudah berusaha untuk mencarikan rumah sakit terdekat yang bisa merawat si pasien itu terus ternyata yang masih ada itu jauh seperti yang tadi di Blitar terus kemudian keluarganya mengolak gitu pernah Pak biasanya udah panik itu pasrah ikut aja gitu karena sudah iya kadang-kadang kan gitu ya pas nangis tolisnya lupa yang tiba-tiba saya tertolong gitu suami saya bisa ditangani di mana pun tempatnya enggak papa kan ruangnya enggak banyak perawatan kopi itu paling satu rumah sakitannya berapa ruangan ruangnya beda-beda ada ruangan tanpa tekanan ada ini pertekanan karena untuk tiga kali tiga tiga kali empat dua kamar itu ada namanya Reva Reva konventer itu penhisap bakteri jadi kalau nggak ada itu ya mungkin semua tertular padahal Bapak pun sebagai relawan juga berharap dapat rumah sakit yang dekat tempat rumah sakitnya jauh yang bertekanan bukan cuma ruangannya ini Bapak juga bertekanan bawahnya itu sudah kita pakai sirinnya 200 buat nggak mau minggir ya celakaan juga pernah sekalilah kecelakaan gimana itu untuk yang kita akan bawa ambulansi kita pindah ke ambulansi ini tadi urus temen-temen yang lain sudah yang kecelakaan kita urusnya kadang-kadang ego warga kita akan tinggi ya Pak ya padahal kita sudah sirina apa pemberitahuan bahwa di belakang ini ada orang yang butuh segera untuk ditolong tetapi justru nggak mau minggir nggak mau minggir mbak padahal itu sirinnya yang tadinya seratus buat cek ganti seluruhnya sirinnya 200 yang lebih keras lebih keras lagi tetap nggak mau minggir kita kenceng gini coba warga Indonesia ini dicapkan bagaimana jika yang di dalam ambulansi itu mau dibilang misalkan tetangga atau keluarga jika anda tidak memberi kesempatan ambulansi untuk bergerak tidak lebih dulu coba pikirkan yang ada di dalam ambulansi itu mereka butuh pertolongan dengan segera terungkan ego sedikit anda papa ya enggak papa enggak turun itu derajatnya kayak gendang-gendang itu ya ya Allah ya Rabbi itu namanya sepi yang yang di dalam itu sudah tersengal-sengal nafasnya itu kan kayak ditimpa beton 200 ton rasanya bisa naik-naik yang yang sakit yang diceritakan oleh si pasien ini ya Pak ya terhambat di situ badannya tuh ambil nampas bisa ngangkat-ngangkat itu ada yang pernah seperti itu karena sudah sesuai tersuka tersumpat gitu dan kita udah pakai oksigen kita itu nggak ngangkat oksigen kenceng lagi kenceng lagi itu kendara sepeda motornya di depan kita nggak mau minggir nggak mau minggir kadang-kadang dia brok itu ambil bintunya minggir karena saya polisi mungkin ya mereka waduh mau main-main ini polisi padahal tulisannya polisi nggak kelihatan Mbak Bapak pakai HPD nggak kelihatan Ya Allah sampai sebegitunya Pak ya orang sampai iya padahal yang di dalam itu perlu pertolongan yang di luar egonya kalau udah malam itu susah kalau udah jam 24 ke atas kan nggak nolong ini teleponnya ini minta tuh masa nunggu besok kan nggak mungkin jadi harus pada posisi Bapak sudah istirahat mungkin langsung berangkat berangkat itu kan ada anak 119 kan ada yang piket ya satu setengahnya reaksinya cepat dinkes tapi kan anaknya nggak banyak mereka berpelayanan dan tadi habis pelayanan di sana diajak lagi ini orang lo sudah parahnya kita ambil besok istirahatnya ditambah besok itu kadang-kadang seperti itu untuk juga dari lawan-lawan yang ngepost di situ juga mereka membantu tapi kan mereka biasanya membantu tuh kita ambil mereka itu langsung bekerja ya Pak nyemproti tempatnya itu jadi sudah kita siapin langkah-langkah mau dilakukan tuh apa gitu daripada tidur dan sebenernya saya bantu komenden aja ngepost di situ mereka bawa mobil sendiri bawa sempat sendiri jadi begitu kita pergi dari rumah itu udah disetel semua nggak lagi nunggu cepet gitu banyak ada relawannya itu bisa dan relawannya itu banyak peralatannya itu bagus-bagus gitu jadi kita enggak enak ada jika jt ada mahamayaru tadi setelah banyak banget kita nggak sebut satu-satu itu mereka kompak tapi begitu ada satgas mereka saya nggak ada kok kelihatannya tinggal sedikit yang ikut tapi ya mereka masih ikut sampai sekarang masih kok sering ini masih komunikasi masih biasa yang kita siap satu kita konsolidasi Sabtu yang bapak bilang kode konsolidasinya dimakam sambil tanam kopi karena tunggu nya dikuburan digorengnya di situ di gilinya di situ ya jadi kopi kuburan besok saya bawain ada kok jadi khasnya nanti rasa kopi takut betul-betul ide itu munculnya ketika gitu makam luas gini kok tandoran cuma pohon yang hanya bunga-bunga coba dites kita tanam kopi lah kok terus cepet berbuat karena nanamnya kan bertinggi berarti itu nantangnya ketika bapak bergabung dalam dalam relawan itu selama satu tahun itu tanaman saya menakutkan itu banyak makam ini juga makam kopi tidak jadi makam coklatnya ada yang makam kopi itu berbuah juga jadi itu menghilangkan kesan image ayah kesan bahwa jenazah kovid itu menakutkan mengerikan itu ya Pak untuk menghilangkan salah satu inovasi termasuk untuk makam memakamkan itu yang kita pakai level paling tinggi itu saat merawat jenazah aja jadi saat kita memakamkan kan saya sering makamkan ada nggak nggak pakai lagi pakai baju yang ketat itu paling pakai apron aja biar kalau kita turun nggak kotor lagi apron tuh baju plastik juga yang menempatnya sama pakai masker maskernya tetap N95 itu yang ditumpuk-tumpuk itu Pak ya karena kan lewatnya lewat situ lewatnya pernafasan sama mulut jadi itu harus dijaga dan orangnya yang bawa masukkan ya orangnya ini aja kalau nanti setelah kita masuk kita semprot kita kubur sedikit diterusin gitu SOP nya itu begitu enggak semuanya termasuk dalam ngangkat itu kalau sebisa mungkin pakai drag jangan bersentuhan dengan dipanggul orang kalau dulu kan ada rumah sakit bahwa kan hanya begitu rumah sakit itu enggak punya drag ambulannya hanya disosorkan gitu begitu rumah sakit turun taruh tinggal ini masyarakat marah kan gitu akhirnya ya sudah lah pokoknya urusan bawa ke makam serahkan aja timnya relaan Pak Tion dan kawan-kawan gitu itu pasti beres itu semua peralatannya ada mulai malam tengah malam semua ada itu sudah ini ini tugasnya kita sudah mulai lampu segala macam ding sudah dimodip di mobil real itu mau 100 meter dari jalan lampu udah lengkapnya sudah nyala semua mereka udah ada malam nanti dimakamkan disini itu sudah berangkat duluan juta komunikasinya jadi enggak enggak keluarga juga tenang itu yang penting menenangkan keluarga yang susah ini jangan sampai mereka itu ini sudah diambilannya negara kok kacau seperti itu meskipun dulu saya pindah sini terjadi ribut akhirnya akan balik lagi setiap Sabtu nungguin di lapangan enggak boleh salah enggak boleh salah harus pas harus tertip meskipun kita berantem di tingkat rapatnya tapi udah di lapangan itu juga beli salah salah pasti ribu ini Bapak benar-benar relawan kepercayaan warga Malang nih ya gimana Mbak ya ya situasi yang kadang-kadang perlu kita turunnya kita harus ikhlas Pak ini saya tadi juga ada menemukan sebuah artikelnya isinya seperti ini terlalu diam mungkin ya banyak ketika banyak yang mengambil gambarnya enggak tahu ya memang ada apa ini Pak itu kan kalau di Malang kota Pak Leo selalu memapresiasi anggota yang bekerja di luar kemampuannya jadi misalkan ini apa melakukan tugas di luar di luar jam itunya di luar itu meskipun beli apresiasi jadi kami itu sama saya Pak Yainul ada anggota Bimas Pak Yainul untuk itu itu kanit restri jadi terus Pak Tri itu kanit di Bimas itu apa istri kan kanit ya pokoknya anggota Bimas yang tergabung dalam relawan itu ada bagian hukum ada serse jadi kita enggak enggak satu bidang macam-macam mereka yang ikhlas betul karena fisiknya itu kan enggak boleh meninggalkan tugas ada itu berangkat selesai balik lagi tugas makanya harus mana yang of itu yang boleh bantu tapi kalau yang tugas harus mengawasi itu nanti dia ngomando supaya tidak terjadi keributan pengambilan jenayah dan lain sebagainya ini Bapak kalau pekerja swasta mungkin ya Pak ya kalau joknya berapa miliar bertaruh nyawa ini karena Bapak melakukannya dengan sukarela ya itu kalau udah malam misalkan banyak banyak itu sekalikan ada teman pilih-pilih ada KOPT pemakaman ada relawannya dari luar ada anggota saya dan dan lapar itu ya sudah berapa nasi goreng yang parkir itu udah mengkumpulkan makan situ bareng-bareng gitu terus berangkat jadi mereka akan tetap harus sehat itu jangan mereka membantu terus sakit itu yang seringkali ya Alhamdulillah ya jalan terus gitu Mbak gitu jadi enggak enggak wah itu sudah ada ini enggak ada kalau kami memang kalau di relawannya dengan sukarela namanya juga relawannya Pak ya jadi ini Bapak dari dengan satu tim polisi tadi Pak yang menerima satu tim polisi termasuk aku yang dari kores itu ada yang dari relawannya juga ada dari 119 tuh ada dari mahameru juga diberi jadi orang luar yang membantu tugas pol itu diberi diberi apresiasi semua melakukan dengan sukarela tadi apa ya infonya enggak hanya dari kapos Bapak juga dapat dari Kapolri ya Pak ya Pak Kapolri terus Pak Kapolda juga ya apa ya yang ada juga dari luar ada dari media dari merdik suara Merdik atau Mbak lupa banyak untuk memberikan apresiasi Bapak padahal Bapak tidak pernah menyangka karena itu tiba-tiba pas kini dipanggil kemalang Pak ini besok penerimaan ini dari ini Oke terus saya kesana gitu pas padahal saat itu melakukan dengan tulus karena Bapak berpikir siapa lagi yang akan merawat jenazah ini kalau bukan kita itu kan sadengkari kalau sudah gitu kan kita sedihnya itu sampai ada ibu-ibu itu pernah ini kan enggak beli bersentuhan saya dimakam di itu dirangkul kalau bukan Bapak siapa lagi yang merawat ibu saya itu semuanya itu gemeter saya sampai bengong saya itu dan beberapa kali itu juga begitu kadang-kadang saya dipanggil Bapak Ibu ini siapa kok tiba-tiba menangis di depan saya kalau saya keluarganya ini yang malam-malam Bapak makamkan itu kadang-kadang juga bingung gitu kita enggak tahu enggak kenal tapi seperti dari sana karena jenazahnya dirawat dengan sebebengnya ibu itu nyari masih ingat ya Pak ya cari tangan ke posnya kan kadang-kadang di makam itu ada kegiatan di makam itu makam sukun istilah itu itu kadang-kadang dicari ibu mau ketemu siapa itu ya kita itu ya berapa itu kan Oh apa itu yang satu keluarga kena itu kena semua makanya satu yang masih itu ada juga yang satu keluar kehabis jadi saya jejer begitu jadi anak Bapak ini semua jadi jadi satu deret itu itu dalam waktu yang bersamaan selisihnya tiga hari tiga hari tiga hari tapi Bapak semua yang merawatnya saya karena sampai terakhir itu bapaknya itu yang kemarin menguburkan ibunya ternyata tiga dari kemudian Bapaknya juga enggak ada suaminya tinggal Hai jeniskan Bapak yang kemarin yang ketemu saya nyarikan tempat Pak nanti dimakamkan disini istrinya ini anaknya dua terus terakhir beliau yang empat itu sama singgah betul hai 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 kejam sekali banyak ternyata yang ya koronan cepat sekali itu kalau sudah kena di paru-paru ini karena Bapak ini yang betul-betul tahu sendiri dari semua pasien hingga merawatnya hingga keadaan sudah wafat itu ya Pak ya Pak pesan untuk masyarakat saya itu hanya pesan kepada bawa kopi tuh sampai sekarang tuh belum hilang dari masyarakat terus patuh gitu kepada pemimpin kepada masyarakat yang ngajak kepada apa ya prokes itu kalau sudah dipatuhi patuhi ya harus dipatuhi kalau nggak boleh berkurung ya nggak boleh tapi kan kadang-kadang kita itu sedih bukan kita yang melarang malah diololo kadang-kadang malah di bilang itu malah sedih itu itu malah ada yang bilang itu berita palsu langsung takut-nakutin ada Bapak selaku orang yang suka rela merawat dari mengambil waktu masih beliau masih posisi sekarang hingga meninggalkan tahu persis Pak seperti apa ya tahu mulai dia kadang-kadang nggak bisa mencari itu memang fakta itu memang ada seperti itu bahkan yang seringkali sudah tahu begitu itu kalau keluarganya itu tahu tapi yang malah yang ngerti itu malah kadang-kadang seringkali apa ya nggak percaya tapi begitu kita aja nggak berani tapi di luar rame keluar-keluarnya itu banter banget gitu seringkali seperti itu di rumah sakit dimanapun saya patuhi misalkan di rumah sakit ini Yona nggak boleh masuk ya nggak boleh jangan maksa kesana di tempatnya Bapak bolehnya sampai di sini dipakai di sini nggak boleh terus di luar juga jaga jarak dan lain sebagainya harus tetap diperlakukan protokol kesehatan menurut sama pemerintah insya Allah salah karena udah kena itu biayanya sangat tinggi sangat tinggi nggak ada yang murah kalau sudah kena kopi tampalagi nggak dapat subsidi itu bisa menangis betul karena banyak nggak ada diri kita sendiri luar biasa dan terutama untuk para pengendara kendaraan ya Pak ya ketika ada ambulan lewat mohonlah dikasih kesempatan sampai sekarang kadang-kadang malah ngejek malah belok-belok-belok itu ada malah sik-sik ya Pak ya padahal yang dibawa dalam ambulan itu orang yang betul-betul sedang membutuhkan pertolongan dengan segera seringkali kadang-kadang kita dihalang-alangnya kayak nyumpir kita ya sudah di sepian itu akhirnya gado-gadoan itu dokter 12 saja syukur-syukur kalau mereka itu membantu itu menyarikan jalan lah padat itu alhamdulillah ya ada yang begitu kita ambulan terdimpin yang depan tuh nyarikan jalan itu ada yang spontan ngantar sampai-sampai ambulan tuh tidak terjebak dia ada tapi banyak juga yang menghalang-halangnya kalau sudah itu kesel itu rasanya ada yang di belakang sudah posisi nafas tersemasa tetap sengal-sengal nafasnya itu berarti sudah mengguruk kalau sudah fenomia gagal nafas luar biasa Pak pengorbanan Bapak betul-betul memang jika pengorbanan Bapak apa yang dilakukan di Bapak mendapatkan banyak apresiasi memang sangat wajar Pak sebenarnya apa ya Mbak kadang-kadang itu kaget gitu kita enggak kok banyak sekali sesuatu yang tidak disangka-sangka gitu Pak pada menyalu melakukan itu dengan sukarela Pak terima kasih untuk informasi dan share pengetahuan hari ini Pak kami doakan semoga Bapak tetap sehat meskipun sudah ratusan jenazah kovid yang Bapak gendong ya Pak ya semoga Bapak tetap sehat semoga tetap semakin sukses selalu Pak semoga Bapak semakin bahagia bersama keluarga dan keluarga pun juga tetap sehat karena Bapak sudah banyak menyelamatkan banyak orang dan merawat saudara-saudara kita yang sudah meninggal dengan sangat layak dan sangat baik semoga Tuhan memberikan kasih sayang yang berlimpah-limpah kepada Bapak dan keluarganya amin ya Tuhan lalamin terima kasih Mbak terima kasih Sobat Tumas tak lupa kita tetap menghimbau kepada Sobat Tumas sekalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan tak lupa tetap semangat dan salam presisi Terima kasih Terima kasih